Intro Manusia walaupun berbeda-beda warna kulit suku bangsa, agama dan budaya mereka, tapi dalam mengambil sebuah keputusan, manusia dapat dipetakan dan diprediksi hanya menjadi beberapa bagian saja. Seperti eksperimen yang akan ada saksikan bersama para pengunjung pasar ini. Ikuti saya. Ibu, permisi. Minta waktunya. Bentar sini, Ibu. Bentar. Saya belanja, terus keliling-keliling, sampai atas-bawah. Tiba-tiba ketemu Mas Romy. Permisi, Mbak. Ganggu. Lagi nawar ya? Iya. Maaf, ganggu ya. Sementara. Lagi makan-makan kayak gini, eh tiba-tiba ada Pak Romy Rafael. Kulit minta waktunya, lima-puluh menit? Oh, boleh. Boleh? Sering belanja di sini? Iya, sering. Berapa sering? Seminggu tiga kali. Seminggu tiga kali. Tinggal sendiri atau sama keluarga? Sama keluarga. Udah menikah belum? Udah. Ada anak? Ada. Berapa? Dua. Enam. Enam? Enam banget. Oke, kalau Ibu suka berada di luar ruangan atau di dalam ruangan? Di dalam ruangan. Suka sendiri atau sama orang lain? Suka sendiri. Suka sendiri. Kalau makanan, suka yang manis atau yang pedes? Pedes. Sedang. Kalau lauk, sukanya apa? Telur. Kalau di rumah, suka pakai alas kaki atau nggak? Pakai sinajit. Kemudian suami ya, itu biasanya request entah dimasakin atau dia nerima makanannya apa aja? Nerima makanan apa aja sih? Nerima aja. Nerima aja ya? Nggak pernah request ya? Enggak. Kalau dimasakin ini, nggak pernah ya? Enggak. Jarak dari rumah sini berapa lama? 45 menit. Sejam kali kalau masaknya? Iya. Oke. Mbak Renat tunggu di sini sebentar. Tapi berdasarkan pertanyaan tadi, saya kemungkinan besar bisa memprofilkan Ibu nanti maunya belanja apa aja. Terus saya diajak eksperimen belanja ya. Tunggu di sini ya. Jangan bergerak ya. Kak Romy belanja, aku suruh tunggu di sini. Boleh beli bawang nggak? Wah. Halo Mbak, saya kembali lagi. Halo Ibu, terima kasih sudah nunggu saya. Katongnya. Ibu kan belum beli apa-apa. Dan giliran saya yang akan cari barang. Paperbacknya, saya yakin Mbak udah punya barang yang mau dibeli apa aja. Saya tunggu di sini. Ibu cari barangnya. Nanti kameranya akan temen ini. Saya kasih uangnya, maaf. Silahkan. Ayo, Bu. Berapa ini? Rp 4.100. Harga pas ya? Ada pas. Kalau Rp 3.100. Yaudah, Rp 1.100. Rp 10.000, Rp 10.000. Rp 10.000, kasih nggak? Nggak dapat. Kasih dong, A. Pasnya berapa pasnya? Rp 10.000, biasanya Rp 10.000 dapet. Ih mahal banget sih, Mang. Tadi pas aku beli paprika tuh mahal banget. Terus aku pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Kasih ya. Ini berapa nih? Mas Romi. Akhirnya datang juga. Ayo, Nah. Selamat datang kembali. Ibu, sini. Sini. Oke, Ibu. Kita keluarin. Kita cocokin. Ini saya belanjakan sebelum Ibu puter-puter ya. Ingat tadi kan saya tanya-tanya ya. Menurut saya Ibu pertama akan beli wortel. Bener? Itu. Coba keluarin wortelnya Ibu. Tunjukin wortelnya. Gedean wortel saya. Ya, Mas Romi dulu keluarin wortel. Berikutnya saya sama. Oh, bisa sama. Gedean punya saya. Mahalan punya karomi berarti. Gedean punya saya. Dari pertama dia ngeluarin sawi, eh aku juga sawi. Gedean punya saya. Saya kecil banget. Lihat. Gedean punya saya. Kekeran. Garam. Apa omak garam? Ini seri plastiki. Tersini. Beras ya tebaknya? Tentu. Oke. Sama ini. Paprika. Sama juga. Berikutnya sponge. Saya diplastikin. Oh iya. Gedean punya saya. Punya saya kecil. Punya saya kecil. Pasti nggak sama. Apa itu? Ikan asin. Ah, ikan asin ya. Kenapa memikirkan ikan asin? Suami saya suka ikan asin. Suami saya suka ikan asin ya. Saya ikan ini. Iya, mungkin. Iya, kan? Tapi ada tulisannya asin. Oh iya. Iya, iya, iya. Oh iya, iya, iya. Yang terakhir, ikan asin. Dia bawa ikan. Tentu ada tulisannya ikan asin. Bagaimana caranya saya menebak apa yang akan dibeli oleh para pengunjung pasar tadi? Caranya adalah dengan menggunakan profiling karakter dan proses deduksi. Sebelum mereka memilih belanjaan tadi, saya dapat memperkirakan kira-kira apa saja barang yang akan mereka beli. Karena apapun latar belakang seseorang, apapun suku bangsa mereka, cara manusia mengambil keputusan dapat digelompokkan menjadi empat bagian saja. Yaitu predictable, unpredictable, fearful, dan confident. Itu kenapa dengan mengetahui profil mereka, dan juga mengetahui latar belakang dan kebiasaan mereka, saya dapat memperkirakan kira-kira apa saja objek yang akan mereka beli. Ibu Deli, terima kasih sudah bereksperimen dengan saya, menyenangkan waktunya. Ini souvenirnya buat mbak. Sampai jangan digoreng ya? Menurut aku, lintas Imaji keren banget. Jangan gerak ya. Satu, dua, tiga. Kalau kalian fokus, mudah-mudahan bisa terjadi. Asal fokus semuanya. Sambil mengucapkan, putihnya sebuah ucapkan. Tapi harus fokus, harus percaya ya. Bujian. 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 Terima kasih telah menonton